Oke teman teman, sore ini kita mau ke pabrik ya teman teman ya Mau jemput pos sambil minta ngevlog sedikit ya, biar kalian tahu keseharian saya itu seperti apa gitu kan Ini tadi sudah selesai jemput anak-anak, sekarang mau menuju ke pabrik ya Oh iya, maaf tadi lupa belum cap salam ya teman teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, buat teman teman semua semoga sehat selalu Jadi gini teman teman, keseharian saya tuh ya seperti ini Pagi antar sekolah, agak siangan antar ke pabrik, nanti balik lagi Biasanya jam-jam segini ini jam 4 kurang lah ya, kadang jam 4 kadang jam 4 gitu ya, kira-kira pokoknya jam-jam segini Itu tugas saya leput bos ke pabrik Agak macet ini teman teman, di jalan industri Biasalah kerepam lewat Kereka panas Kereka panas Kereka panas Biasalah Baik Kereka panas Kereka panas selamat menikmati 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 makanya kita harus benar-benar hati-hati ya oke kita antri lampu merah ini udah jam 3 lewat 51 temen-temen bentar lagi nih 9 dengit lagi kita kena nih tapi ini Alhamdulillah saya udah lolos saya udah bisa melewati jalan ini nih gunung sehari ya kita ada Hai masuk ke arah sawah besar nah nanti di depan sana kita juga akan kena ganjil genap lagi nah ini kita otomatis udah nggak bisa masuk ya untuk lebih lurus jadi kita ambil jalur lintasnya kita motong motor balik kesini lewat jalan-jalan Pangeran Jayakarta ya nah ini putaran balik sini Oh ya temen-temen ini diputaran ini dari yang menuju ke arah Pangeran Jayakarta ini ini adalah searangnya para apa ya depolektor depolektor motor gitu ya motor-motor leasing gitu ya ini dulu sempet ribut di sini temen-temen ya kadang-kadang kasusnya motor apa ya motor grab gitu ya cuman nggak tahu deh kasusnya kalau terlambat bayar atau gimana nah ini biasanya disini saya jajan dulu temen-temen sebentar ya saya jajan dulu nih upper juga mampung nggak ada pos juga kan oke jajan gorengan supir tuh apa aja imbat yang penting ini sayangnya nggak ada nggak ada air minum nih temen-temen tapi nggak apa-apa nanti sampai pabrik baru kita ngopi ya 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 nah ini kita udah masuk jalan Pangeran Jayakarta ini katanya jalan ini termasuknya jalan tertua ya di Jakarta nya jadi ini sejak dulu udah bener-bener jalan utama ya nggak ada ini jalan ini katanya gitu temen-temen kalau lagi nggak sama bos ya saya tuh kayak gini santai lah ya makan gurengan apa jajan jalan enggak masalah daripada kelaparan kan Alhamdulillah nih temen-temen sudah lewat langku merah sorry temen-temen tadi ada kutus sedikit ya videonya ya ini ini di sini juga langganan macet nih temen-temen jembatan Hai maik ini mwaduh mantep macet tapi ya nggak ada jalan lain temen-temen tiap hari tetap kita harus lewati karena jadi saya itu ada dua opsi nih temen-temen kalau ke pabrik itu bisa lewat tol tapi saya jarang sekali lewat tol karena sama aja seperti ini juga tol yang arah ke angke biasanya saya akan turun angke ya itu juga macet tol arah bandara itu loh macet jadi udah kita bayar masih macet ya sekarang lewat luar macetnya juga kita sudah apal gitu loh macetnya paling disana 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 kita perhitungkan waktu masih cukup ya sudah gitu kan lewat luar aja nah kalau macet kayak gini kan enak enak sambil ngemil gitu ya temen-temen ya sambil ngemil ngemil gorengan jadi makanan favorit anak jalanan ya supir ya kene ya gorengan nah disini ini sebenernya yang bikin macet itu preman jepek itu loh temen-temen mobil-mobil yang patah mau putar balik tuh yang dari sini pasti dikalahkan karena kalau dari sini kan nggak ngasih duit kalau dari sana mau masuk kesini pasti dimenangin karena apa pasti ngasih duit biarpun dari arah sana nggak macet terus buah abad terus disini korbannya jadi kita nah jadi yang jalur kita ini akhirnya kena kena invasi macet gitu loh tapi ya nggak apa-apa om mereka juga cari nafkah ya kan saling memaklumi aja lah ini dibilang macet juga nggak macet total gitu cuma nah ini dari sana cuma ada dua mobil sedangkan disini ini puluhan mobil nih jalannya tersendak tapi tetep aja tersendak tapi tetep aja tersendak tapi ya nggak apa-apa sekentar-sekentar ini masukin berapa mobil entah stop lagi masukin berapa mobil entah stop lagi entah stop lagi asal jangan kelamaan kalau kelamaan kan imbasnya kan ke lampu merah yang tadi kan lampu merah dibatan 5 itu kan lembok pasti kelamaan kita macet lagi bukan macet ya lampu merah lagi lampu merah yang ini tapi masih tenang saya masih punya waktu satu jam untuk sampai bus saya keluar dari pabrik ini jam 4.00 seperempat sedangkan bus saya keluarnya jam 5.00 seperempat berarti masih punya waktu satu jam tidak terlalu risau lah ya oh ya teman-teman ini mungkin nanti akan video saya akan terpotong-potong sedikit oke teman-teman ini kita sudah mau sampai pabrik ya sudah jam setengah 5.00 teman-teman masih santai lah oh ya sorry ya teman-teman tadi videonya enggak saya shoot semua karena takutnya kepanjangan ya teman-teman ya jadi ada sedikit yang saya potong tapi minimal kalian tahu lah keseharian saya itu seperti apa gitu ya mungkin nanti kedepannya saya juga tetap akan berpagi video-video saya dengan mungkin dengan anak bos atau dengan pembantu bos atau gimana gitu ya misalnya ke pasar atau pas ngantar sekolah atau jemput sekolah biar kalian enggak penasaran ini kita udah sampai di daerah kapuk daerah kapuk nah ini pabrik bos saya saya sudah masuk ya kita parkir dulu ya oke teman-teman saya sudah sampai pabrik ini ya teman-teman ya sekian dulu video saya kali ini semoga rasa penasaran kalian bisa terobati ya mungkin diantara kalian bertanya-tanya gimana sih kerjanya kayak kayak apa sih kerjanya kayak gini teman-teman jadi cuman sayangnya saya enggak shoot video saya dari awal saya kerja ya mungkin video video nantilah ya teman-teman ini cuman video saat saya mau jemput bos aja gitu nah ini udah jam setengah lima kita tinggal tunggu setengah jaman lagi lah buat nanti keluar oke tetap dukung channel saya ya teman-teman ya dengan like comment and subscribe dan jangan lupa share juga ya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantikan video saya berikutnya teman-teman ya oke makasih jangan lupa like ya jangan lupa like ya jangan lupa like ya Terima kasih.